Sejengkal tanah sepercik darah jilid 12. Mendengar ucapan ini, berhentilah tangis warsiam dan ia menengadah, memandang ke arah suaminya, wajahnya pucat, sepasang matanya memandang penuh harap, mukanya basah air matu dan bibirnya bergetar ketika terdengar ia bertanya lirih, B. Benarkah itu medang-dang di menu beruk dan merangkul istrinya, diciuminya wajah yang basah air matu itu? Benar sekali, istriku. Kakek iblis itu boleh jadi merampas tubuhmu, memiliki tubuhmu, mengotori tubuhmu. Akan tetapi siapapun tidak dapat merampas hatimu, tidak dapat memiliki cintamu, tidak dapat mengotori hatimu yang hanya mencinta aku dan anak kita seorang. Engkau tidak hina dalam pandanganku, dia jeng, bahkan aku menghormatimu, aku mengagumi pengorbananmu. Engkau istriku, hatimu tidak ternoda. Noda badan dapat dicuci bersih, dan hatimu tetap milikku, cintamu hanya untuk aku dan anak kita. Wajah itu kini agak melerah dan gepasang matu itu agak berseri. Kakang Mas Medang, benar, benarkah itu? Bukan hanya sekedar hiburan belaka? Kelak engkau, tidak. Akan menghinaku dengan peristiwa itu suaminya menatapnya sambil tersenyum walaupun matanya masih basah dan menggeleng kepalanya. Tidak, istriku. Semua itu terjadi bukan atas kehendakmu. Engkau telah menderita lahir batin selama belasan tahun, sekarang saatnya engkau hidup berbahagia dengan aku, dengan kami, aku dan anakmu Wulan. Wulan Sari, dimanakah ia warsiem nampak gelisah dan menoleh ke kanan-kiri, seperti mencari-cari dan mengharapkan akan dapat menemukan puterinya di situ. Medang-dang dimemandang kepada Nur Setah. Bukankah tadi anak mas ini bercerita bahwa putri kita itu ikut dengan cucut Kalasekti benar, Kanjeng Paman. Kami, yaitu Kanjeng Bibi dan aku, telah mencari ke rumah gedung tua tempat tinggal ki cucut Kalasekti, namun rumah itu kosong dan agaknya sudah lama tidak terawat. Kami lalu ke sini dan melihat rumah Kanjeng Bibi juga kosong dan tidak terawatah, Nur Setah, sekarang aku teringat. Bukankah iblis tua itu ketika tiba di dalam goa mengatakan bahwa dia kini telah menjadi Adipati bernama Adipati Satya Negara, Adipati di Bendowinangun tiba-tiba warsiem berseru. Nur Setah mengangguk. Benar, saya pun ingat sekarang, kita harus melakukan penyelidikan ke Bendowinangun ki Medang-dang dimengerutkan alisnya. Bendowinangun adalah kadipatan wilayah kerajaan Daha. Aku sebagai seorang senopati Singosari, sungguh merasa kurang enak kalau harus melakukan penyelidikan ke sana. Dan pula, aku harus ikut dengan pasukan yang kembali ke Singosari setelah berhasil menaklukan Bali. Dia jeng warsiem, marilah engkau. Ikut bersamaku palang ke Singosari, nanti setelah menghadap Sri Baginda, aku akan minta izin untuk pergi mencari anak kita ke Bendowinangun istrinya mengangguk. Kalau begitu, biarlah Nur Setah yang pergi mencari Wulan ke Bendowinangun ah, bagaimana kita berani merepotkan anak Mas Nur Setah Medang-dang diberkata Sungkan. Kakang Mas Medang, ketahuilah bahwa anak Mas Nur Setah ini bukanlah orang lain. Dia dan Wulan saling mencinta, dia adalah calon mantu kita ah, begitukah wajah Ki Medang-dang diberseri. Aku gerang sekali. Kalau begitu, bolahkah kami berharap anak Mas Nur Setah akan mencari Wulan Sari ke Bendowinangun Nur Setah dalam hatinya membantah bahwa dia dapat menjadi jodoh Wulan Sari, akan tetapi dia tidak mau mengecewakan dan membuyarkan harapan suami istri yang baru saja saling bertemu dan dalam kebahagiaan itu. Bagaimanapun juga, dia sudah memberitahukan dengan terus terang kepada yang berkepentingan, yaitu Wulan Sari sendiri bahwa biarpun dia dan gadis itu saling mencinta, namun tidak mungkin menjadi suami istri karena dia telah bertunangan dengan seorang gadis lain. Baiklah, kan jeng paman dan bibi, saya akan pergi ke Bendowinangun mencari dia jeng Wulan Sari dan akan saya beritahukan tentang keadaan dirinya yang sebenarnya, siapa sesungguhnya ayah dan ibu kandungnya, dan tentang kicucut kalah seti yang sama sekali bukan kakeknya, Melainkan musuh yang mencelakakan ibunya dalam hati dia menambahkan bahwa selain mencari Wulan Sari, dia pun ingin meminta kembali tombak pusak kaki ageng terjanir malah. Ki Medang Dangdi memberi isarat kepada pasukan kecil yang mengawalnya untuk mendekat, lalu minta seekor kuda yang baik untuk istrinya. Kemudian, setelah berpamit, dia dan istrinya berpisah dari Nur Seta yang menolak ketika akan diberi seekor kuda. Nur Seta melanjutkan perjalanan untuk mencari Wulan Sari dan tombak pusaka, sedangkan Medang Dangdi membawa istrinya bergabung dengan induk pasukan kembali ke Singosari ketika 45 tahun yang lalu Wulan Sari melihat Nur Seta terjungkal ke dalam jurang, ia menjadi putus asa, berduka, akan tetapi juga sakit hati kepada wanita yang menjadi tunangan Nur Seta. Bersama kakeknya, ia pergi ke Pegunungan Kelut mencari calon istri Nur Seta dan setelah melakukan penyelidikan, bertanya kepada para penghuni dusun di daerah Pegunungan Kelut, akhirnya ia mendengar bahwa calon istri Nur Seta itu bernama Pertiwi, seorang gadis manis yang tinggal di dusun Sintren. Ia lalu pergi ke dusun itu, dibayangi oleh kicucut Kalasekti yang merasa khawatir kalau-kalau cucunya akan menghadapi bahaya. Seperti kita ketahui, setelah bertemu dengan Pertiwi dan mendengar bahwa gadis dusun itu telah ternoda oleh gagak ulung, Wulan Sari tidak jadi membunuh Pertiwi, bahkan mencertawakan dan memberitahukan bahwa Nur Seta telah mati. Kemudian, ia lari meninggalkan Pertiwi sambil menangis. Melihat keadaan muridnya itu, kicucut Kalasekti menggeleng-geleng kepala dengan heran sekali. Gadis yang diaku cucunya dan menjadi muridnya itu tidak jadi membunuh tunangan Nur Seta, bahkan lari pergi sambil menangis. Dia yang sudah berusia 75 tahun, tetap saja merasa bingung melihat sikap wanita, dan tidak dapat menyelami perasaan mereka. Dia pun lalu mengejar Wulan Sari dan mereka pulang ke Bendowinangun. Berulang kali kicucut Kalasekti membujuk Wulan Sari untuk suka menerima kehendak hati Seng Prabu Jayakatwang agar gadis itu mau menjadi selirnya merangkap putri pengawal dalam istana. Namun Wulan Sari selalu menolak sehingga diam-diam kicucut Kalasekti mengambil keputusan di dalam hatinya bahwa kalau gadis itu tetap menolak, dia akan mengambilnya menjadi istrinya sendiri. Kini, setelah dewasa, Wulan Sari mirip sekali dengan wanita yang membuatnya tergila-gila, yaitu Warsiem, ibu kandung gadis itu. Wulan Sari sendiri nampak murung semenjak melihat Nur Seta terjungkal ke bawah tebing. Ia merasa seolah-olah hidupnya kosong dan tidak mempunyai harapan. Teringatlah ia akan tombak pusaka kita janir malah. Tombak pusaka itulah yang menjadi gara-gara, pikirnya. Kalau saja tidak ada pusaka yang dipejerebutkan itu, tentu ia tidak berhadapan dengan Nur Seta sebagai musuh yang memperebutkan pusaka. Dan kini tombak pusaka itu oleh kakeknya telah diberikan kepada Seng Prabu Jaya Katuang dengan ditukar kedudukan Adipati. Hatinya mulai tertarik. Mengapa untuk tombak seperti itu saja Seng Prabu Jaya Katuang sampai mau menukarnya dengan sebuah kadipatan berikut kedudukan Adipati? Apa sih hasiatnya tombak itu? Hatinya mulai diganggu penasaran dan ia pun mulai tertarik, ingin hidup di sebuah kota raja seperti Daha, di mana terdadat banyak satria yang perkasa. Ia ingin menghibur hatinya yang berduka itu dan hidup di kota raja. Maka, ia pun menerima bujukan kakeknya, akan tetapi hanya mau menjadi pengawal dalam istana, bukan menjadi selir. Aku suka menjadi pengawal dalam istana atau pengawal pribadi Seng Prabu, akan tetapi aku tidak mau menjadi selir siapapun juga. Kalau ada yang berani mengganggu dan menyentuhku, siapapun dia, akan kubunuh karena kesanggupan Nulan Sari, menjadi pengawal pribadi Seng Prabu Jaya Katuang. Ki cucut kalah seti merasa girang sekali. Hal itu jauh lebih menguntungkan dirinya daripada kalau dia harus memaksa gadis itu menjadi mangsa nafsunya, karena dia khawatir kalau-kalau gadis itu akan bersikap seperti lebunya, tidak mau menyerahkan diri secara sukarlah dan hal ini amat mengecewakan dan menyakitkan hatinya. Dia lalu mengantarkan gadis itu menghadap Seng Prabu Jaya Katuang yang merasa girang sekali karena gadis itu mau menjadi pengawal dalam istana atau juga pengawal pribadinya. Biarpun gadis itu tidak bersedia menjadi selirnya, namun sedikitnya dia akan selalu berdekatan dan merasa terlindung oleh seorang gadis yang cantik dan sakti, dan siapa tahu, lambat laun gadis itu akhirnya akan menyerahkan diri juga menjadi selirnya seperti yang diam-diam diberitahukan oleh Adipati Satyanogara atau Ki cucut kalah seti itu. Demikianlah, mulai saat itu, Mulan Sari tinggal di dalam istana, sebagai seorang penjaga keamanan pribadi raja dan juga kepala pengawal bagian dalam keraton. Setelah gadis yang selama ini diakui cucu dan juga diambil murid itu pergi meninggalkannya, barulah Ki cucut kalah seti merasa kesepian. Maka dia pun teringat kepada Warsiem, ibu kandung gadis itu dan pergilah dia ke belambangan, ke tebing curam di tepi pantai dan mengunjungi goa tempat dia menawan wanita itu dengan perahu, lalu memanjat ke atas. Seperti kita ketahui, dia dirobohkan oleh Nur Seta dan kunjungannya itu bahkan membuka kesempatan kepada Nur Seta dan Warsiem untuk meninggalkan tempat itu. Setelah berpisah dari Ki Medang Dangdi dan Warsiem, Nur Seta melakukan perjalanan seorang diri dengan cepat menuju ke Kadipaten Benduinangun, di dekat Kali Campur. Dia akan mencari Wulan Sari dan menceritakan tentang rahasia gadis itu, tentang ayah dan ibu kandungnya, tentang Ki cucut kalah seti yang sebenarnya adalah musuh besarnya. Dan tentu saja, dia mengharapkan gadis itu akan mengembalikan tombak pusaka Ki Tejanirmala. Setelah tombak pusaka itu dapat berada di tangannya kembali, barulah dia akan pergi ke Pegunungan Kelut mengunjungi ayah angkatnya, Ki Bakah. Tentu saja setelah dia tiba di Kadipaten Benduinangun, dia mendapatkan gedung Kadipaten itu kosong, banyak ada para abdi dalam dan pasukan pengawal saja. Dari keterangan yang diperolehnya, ternyata bahwa gadis yang dicarinya, Wulan Sari, kini telah menjadi seorang pengawal pribadi di Kraton Seng Prabu Jayakatuang. Dan dia memperoleh keterangan pula bahwa Seng Adipati Satya Negara, yaitu nama baru bagi Ki cucut kalah seti, telah beberapa hari lamanya meninggalkan Kadipaten, tanpa seorang pun mengetahui kemana perginya, Nur Seta diam-diam mengharapkan kakek itu tidak akan dapat keluar lagi dari goa di tebing curam itu. Nur Seta segera menuju ke kerajaan Dahadi Kediri. Tentu saja dia mengalami kesulitan untuk dapat berjumpa dengan Wulan Sari yang menjadi kepala penjaga keamanan di Kraton, bahkan menjadi pengawal pribadi Seng Prabu Jayakatuang. Kepala pasukan di luar Kraton mencurigainya dan Nur Seta telah dikepung oleh para penjaga itu, dan komandan mereka mengamati pemuda yang menanyakan dan mencari Wulan Sari itu dengan penuh selidik. Siapakah kau dan ada keperluan apakah kau mencari Raden Roro Wulan Sari, kepala penjaga Istana Hardi komandan yang berkumis melintang seperti kumis gatot kaca itu. Nur Seta bersikap tenang saja. Namaku Nur Seta, harap dilaporkan kepada Raden Roro Wulan Sari bahwa Nur Seta datang dan ingin bertemu, tentu ia akan mengenal siapa aku dan akan keluar menemuiku akan tetapi komandan itu takut kalau dia dipersalahkan, maka dia pun bertanya dengan nada menyelidik, Kisanak, tidak begitu mudah untuk menjumpai beliau. Kami akan melaporkan, akan tetapi katakan dulu apa keperluanmu datang hendak menghadap beliau Nur Seta maklum bahwa dia tidak dipercaya, bahkan dicurigai, Maka dia lalu teringat akan kicucut kalah seti yang menjadi Adipati, dan dia pun menjawab tegas, aku adalah utusan dari Seng Adipati Satya Negara, kakek dari Raden Roro Wulan Sari, dan aku datang membawa pesan penting dari Seng Adipati untuk cucunya itu tepat sekali dugaannya. Begitu mendengar bahwa dia utusan Seng Adipati Satya Negara yang semua orang mengenal sebagai kakek dari Wulan Sari, komandan itu merubah sikapnya, menjadi ramah sekali. Ah, kiranya kau utusan dari Kadipaten Bendo Winangun. Mengapa tidak dari tadi kau katakan demikian? Duduklah, Kisanak, kami akan memberi laporan ke dalam istana, Nur Seta dipersilakan duduk di ruangan tunggu, di luar istana itu. Sambil tersenyum lega pemuda ini lalu duduk di situ, menanti dengan hati agak tegang. Ingin sekali dia melihat bagaimana sikap Wulan Sari kalau berhadapan dengan dia. Tentu, seperti juga kicucut kalah seti, gadis itu sama sekali tidak pernah mengira bahwa dia masih hidup. Tidak terlalu lama Nur Seta menunggu. Komandan itu datang dengan sikap lorma membongkok-bongkok, mengiringkan seorang wanita yang berpakaian serba hijau, ringkas, pakaian seorang perwira yang gagah. Rambutnya yang hitam panjang itu digelung dan dihias dengan hiasan rambut terbuat daripada emas permata, juga lengannya terhias gelang-gelang yang bertaburan intan. Wajahnya yang cantik itu berseri dan mengandung wibawa yang membuat seorang pria tidak akan berani sembarangan saja bersikap kurang ajar terhadap wanita cantik ini. Ketika wanita itu berhadapan dengan Nur Seta yang sudah bangkit berdiri, mereka berdata berdiri saling berbadapan, dalam jarak kurang lebih 2 meter, dan keduanya seperti terpesona. Wajah Hulan Sari yang tadinya berseri itu kini dibayangi keheranan dan ketidakpercayaan, sebentar merah sebentar pucat, matanya terbelalak dan sampai lama ia tidak kerampu mengeluarkan kata-kata, juga Nur Seta seperti orang kehilangan akal, hanya berdiri menatap wajah gadis itu. Terpesona karena dalam hatinya yang penuh kerinduan itu kini penuh kagumi, matanya melihat gadis yang dicintanya itu kini bahkan lebih cantik daripada dahulu. Kakang Mas Nur Seta, akhirnya Wulan Sari mengeluh, suaranya lirih seperti rintihan. Dia jeng Wulan Sari, Nur Seta juga memanggil, penuh kerinduan, hampir keduanya saling tubruk, akan tetapi Wulan Sari teringat bahwa ada beberapa pasang meta memandang mereka, yaitu meta para penjaga komandannya, maka ia pun membalik dan menghardik mereka. Tinggalkan kami di sini dan jangan ganggu komandan itu memberi hormat. Lalu dia pun membentak para anak buahnya untuk pergi meninggalkan ruangan itu. Mereka itu dengan muka tunduk dan patuh meninggalkan ruangan dan keluar untuk berjaga di gardu penjagaan yang berada di luar pintu gerbang halaman istana. Setelah mereka semua pergi, Wulan Sari melangkah maju dan tanpa dapat ditahannya lagi, langsung ia menubruk dan merangkul Nur Seta dan suaranya terdengar menggetar ketika ia memanggil, Kakang Mas, mereka berpelukan, penuh kerinduan dan sejenak Nur Seta mendekap kepala, yang amat dirindukan dan disayangnya itu ke dadanya, seolah ingin memasukkan kepala itu ke dalam dadanya agar jangan terpisah lagi darinya. Kemudian, menyadari bahwa mereka berada di ruangan pendopo istana, keduanya saling melepaskan rangkulan dan Wulan Sari melangkah mundur dua langkah, memandang dengan meco basah dan dengan senyum manis menghias mulutnya. Kakang Mas Nur Seta, duduklah dan ceritakan bagaimana, bagaimana engkau dapat hidup lagi. Ah, Kakang Mas, melihat engkau terjungkal di tebing itu, pikiranku tidak memungkinkan bahwa engkau akan terbebas dari kematian, akan tetapi sesungguhnya, hatiku tidak pernah putus mengharapkan bahwa engkau selamat dan masih hidup mereka duduk berhadapan. Mungkin cinta kita dan doamu yang mendorong Seng Hyang Wisesa mengulurkan tangan dan menyelamatkan aku, dia jeng ceritakan, Kakang Mas, ceritakanlah bagaimana engkau dapat menyelamatkan diri dari kejatuhan itu mau tidak mau Wulan Sari bergidik membayangkan betapa tubuh kekasihnya itu terjungkal dari atas puncak tebing yang demikian curamnya. Dengan ringkas namun jelas Nur Seta lalu menceritakan betapa batang pohon yang tumbuh di dinding tebing itu yang menyelamatkannya dan betapa dia dapat merayap ke dalam sebuah goa tidak jauh dari situ. Dan tahukah engkau siapa yang kujumpai di dalam goa yang besar itu, dia jeng tanya Nur Seta sambil mengamati wajah cantik yang mendengarkan dengan penuh takjub itu, wajah yang mirip sekali dengan wajah wanita dalam goa, akan tetapi tentu saja wajah yang ini jauh lebih muda dan lebih cantik manis. Mendengar pertanyaan ini, Wulan Sari yang sudah keheranan itu menjadi semakin heran. Engkau menjumpai orang di dalam goa itu tanyanya, dan matanya yang lebar itu memandang tanpa berkedip. Nur Seta mengangguk dan tersenyum, jantungnya berdebar tegang karena dia menghadapi saat yang dinantinantikan, yaitu pembukaan rahasia keluarga gadis ini. Dan siapakah yang kujumpai itu, dia jeng? Ia seorang wanita, setengah tua dan cantik jelita, seperti engkau, ihaha. Kakang mas, apakah kau mau mengatakan bahwa aku sudah setengah tua Wulan Sari terbelalak dan mengelus pipinya sendiri? Nur Seta tersenyum lebar. Bukan begitu maksudku, dia jeng. Akan tetapi wanita itu memang memiliki wajah yang cantik dan mirip sekali dengan wajahmu, tentu saja ia jauh lebih tua. Namanya, Warsiem, Nur Seta sengaja mengucapkan nama ini dengan tegas dan dia mengamati wajah cantik itu untuk melihat reaksinya. Memang menarik sekali mempelajari reaksi gadis itu. Ia seperti orang tertegun, kedua alisnya berkerut dan ia seperti mengingat-ingat, melamun, akan tetapi lalu menjeleng kepala perlahan. Aku seperti merasa tidak asing dengan nama itu, akan tetapi, ah, aku tidak mengenalnya, lalu ia menyambung cepat, akan tetapi. Bagaimana wanita itu dapat berada di dalam goa itu, kakang Mas Nur Seta sedang berpikir-pikir bagaimana caranya untuk membuka rahasia gadis itu. Mendengar pertanyaan itu, dia pun sudah mendapatkan care, terbaik, harus perlahan dan tidak mendadak. Wanita itu, Kanjeng Bibi Warsiem, sudah berada di dalam goa itu selama 10 tahun ketika aku tiba di sana, dan ia berada di sana sebagai tawanan seorang yang amat jahat. Ia diculik dari rumahnya, dipaksa menjadi istri penjahat itu. Ia tidak mau menyerah sehingga diperkosa dan disiksa, akan tetapi ia tetap tidak mau menyerahkan diri dengan sukarela, maka penjahat itu menjadi marah dan ia ditahan di dalam goa di mana ia tidak akan mampu keluar karena goa itu berada di dinding tebing yang curam. Sama sekali tidak ada jalan keluar hem, betapa jahatnya laki-laki itu, dan betapa gagah beraninya wanita itu kata wulan sari dan diam-diam nur setelah merasa girang karena memang inilah yang dikehendakinya. Sebelum membuka rahasia itu, dia ingin menanamkan kebencian dalam hati gadis ini terhadap kicucut kalah sekti dan kekaguman terhadap warsiem. Akan tetapi, kalau tidak ada jalan keluar, bagaimana engkau dapat keluar dari sana, kakang mas wulan sari agaknya tidak begitu tertarik kepada wanita dalam goa dan penculiknya, maka pertanyaannya selalu mengenai diri nur setah. Sampai 4-5 tahun aku berada di sana, dia jeng, sama sekali tidak berdaya untuk dapat keluar. Merayap naik tidak mungkin karena amat tinggi dan curam. Merayap turun sampai ke laut dapat dilakukan, akan tetapi setibanya di bawah, juga tidak ada jalan keluar karena akan disambut air laut dasyat yang akan menghempaskan kami ke batu karang dan tidak ada perahu di sana. Terpaksa aku tinggal di sana sampai 4 tahun lebih, bersama kan jeng bibi warsiem dan kami memperdalam ilmu dan memperkuat tenaga sakti. Akhirnya, pada suatu pagi, muncullah penculik jahat itu untuk menjengukkan jeng bibi. Aku menyerangnya dan berhasil merobohkannya. Lalu kami berdua cepat merayap turun, menggunakan perahu penjahat itu selagi laut menyurut dan akhirnya kami berhasil lolos dan mendarat wulan sari mendengarkan dengan hati penuh ketegangan. Ah, aku gerang sekali bahwa engkau selamat, kakang mas, tapi, bagaimana engkau dapat menjadi utusan kakekku? Benarkah Eyang Adipati Satya Negara yang mengutusmu ke sini nur seta tersenyum mendengar sebutan Eyang Adipati ini kepada cucut kalah seti? Dia menggeleng. Aku berbohong agar para penjaga itu mau percaya kepadaku, dia jeng. Akan tetapi nanti dulu, apakah engkau tidak ingin mengetahui siapa adanya kan jeng bibi warsiem itu, dan siapa pula penculiknya yang jahat wulan sari menggeleng kepala dengan acuk? Aku tidak mengenal wanita itu, dan akak tidak peduli siapa pria yang amat jahat itu, penculik jahat itu bukan lain adalah kicucut kalah seti wulan sari mengerutkan alisnya, tidak aneh baginya berita ini. Ia sudah tahu akan watak buruk kakeknya itu terhadap wanita, walaupun ia sama sekali tidak menyangka bahwa penculik wanita dalam goa itu adalah kakeknya. Akan tetapi ia teringat betapa penculik itu dirobohkan nur seta di dalam goa, maka kini ia memandang penuh selidik. Dan engkau memukul dia roboh di dalam goa? Engkau, engkau membunuhnya nur seta menggeleng kepalanya. Aku merobohkannya karena dia hendak membunuhku, dan dia tidak mati. Aku dan kan jeng bibi cepat meninggalkan goa itu untuk meloloskan diri dan kau tinggalkan kakeku di sana? Ah, aku harus ke sana untuk menoyongnya nanti dulu, dia jeng. Tahukah engkau siapa adanya kan jeng bibi warsiem gadis itu mengamati wajah nur seta penuh selidik, tidak mengerti mengapa pemuda itu bertanya demikian. Kan jeng bibi warsiem adalah, ibu kandungmu sendiri, dia jeng oh, seketika wajah wulan sari menjadi pucat sekali, matanya terbelalak memandang wajah nur seta. Apa, apa maksudmu, kakang mas nur seta? Kalau ia ibuku, mengapa kakeku menculiknya dan, dan, memperkosanya katamu tadi gadis itu benar-benar bingung sekali. Ki cucut kalah seti bukan kakekmu, dia jeng. Dia hanya mengaku aku saja sebagai eyangmu. Dia membohongimu oh, untuk kedua kalinya gadis itu menjerit kecil dan mukanya kini berubah lagi menjadi semakin pucat, lalu berubah merah sekali. Apa maksudmu, kakang mas? Aku, aku bingung sekali. Benarkah semua kata-katamu ini dapat dipercaya? Tenanglah, dia jeng dan dengarkan ceritaku, cerita ibumu tentang pengalamannya yang penuh derita dengan hati-hati nur seta lalu mengulang cerita warsiem yang pernah didengarnya dari wanita itu. Betapa wanita itu yang ditinggal suaminya mencari pekerjaan di Singosari, dilarikan ki cucut kalah seti, diperkosa dan dibujuk, kemudian karena ia selalu menolak, dilempar ke dalam goa itu. Betapa anak petunggalnya, Wolansari, disuruhnya melarikan diri bersama adiknya laki-laki menunggang perahu untuk menyusul suaminya di Singosari. Betapa kemudian setelah berhasil lolos dari goa bersama nur seta dan berkunjung ke dusun paguh, wanita itu bertemu dengan suaminya yang telah menjadi senopati Singosari dan yang baru saja kembali memimpin pasukan menaklukan Bali. Demikianlah, dia jeng Wulansari. Ayah dan ibumu itu kini kembali ke Singosari dan mengutus aku untuk mencarimu. Aku mencari di Bendowinangun, akan tetapi di sana mendengar keterangan bahwa engkau menjadi pengawal istana di sini, maka aku mencarimu di sini. Ayahmu itu adalah seorang senopati Singosari, namanya Ki Medang, Medang Dangdi, tiba-tiba Wolansari berseru keras dan seperti orang terkejut ia bangkit berdiri, wajahnya pucat dan matanya memandang jauh. Ah, kakang mas nur seta, sekarang teringatlah aku, ayahku Ki Medang Dangdi, ibuku Warsiem, dan ketika itu es, ibu memaksaku pergi melarikan diri, bersama paman Sarjito, kami naik perahu. Kemudian berganti perahu besar dengan para penumpang lainnya, dan perahu itu diserang badai dan terbalik. Kepalaku terbentur karang dan aku tidak ingat apa-apa lagi, nur seta mengangguk senang. Sampai, engkau diselamatkan oleh Ki Jembros dan disembuhkan oleh yang panembahan sidik dan asura, akan tetapi engkau lupakan riwayat dirimu ya, ya, dan munculah yang, ah, dia itu, Ki Cucut Kalaseti yang mengaku sebagai kakeku, dan dengan penuh kasih sayang dia menggembelengku dengan ilmu-ilmu kesaktian. Dia kelihatan begitu baik kepadaku, tapi, tapi, dia jeng, dialah laki-laki yang telah merusak kehidupan ibu kandungmu dan dia bahkan hampir membunuhmu, kakang mas. Dia jahat sekali, akan tetapi dia begitu sayang kepadaku, ah, sungguh bingung aku, kakang mas. Aku harus pergi menemui ayah dan ibu kandungku, memang seharusnya demikian. Mereka telah menantimu di Singosari dengan hati penuh kerinduan. Marilah, dia jeng, mari kita pergi bersama ke Singosari aku akan minta izin dulu dari Seribaginda. Engkau tunggulah di sini, kakang mus dan gadis itu dengan wajah masih tegang lalu meninggalkan Nur Seta dan masuk ke dalam istana. Karena selama hampir empat tahun menjadi pengawal istana, Wulan Sari memperlihatkan kesetiaan dan semua orang di istana menghormatinya dan segan kepadanya. Bahkan Seng Prabu Jaya Katwang sendiri merasa suka kepadanya, dan melihat bahwa gadis itu sama sekali tidak dapat digoda, Raja yang pandai ini pun tidak mau mendesak, baginya, lebih penting tenaga dan kesetiaan Wulan Sari. Kalau hanya wanita, akan mudah baginya mendapatkan yang jauh lebih cantik menggairahkan daripada gadis perkasa itu. Maka, ketika Wulan Sari minta izin kepada Seng Prabu Jaya Katwang untuk pulang ke Benduhi Nangun dan menengok kakeknya, ia tidak berani mengatakan bahwa ia akan menemui ayahnya yang menjadi senopati Singosari yang diam-diam dimusuhi oleh Raja Kediri itu, Seng Prabu dengan senang hati memberi izin. Berangkatlah Wulan Sari dan Nur Seta, bukan ke Benduhi Nangun melainkan langsung ke Singosari. Sebelum berangkat, Nur Seta sempat bertanya kepada Wulan Sari. Dia jeng, jangan lupa, bawalah tombak pusaka kia geng pejanir malah, karena pusaka itu harus ku kembalikan kepada ayahku. Tiba-tiba sikap Wulan Sari berubah kaku dan ia memandang kepada pemuda itu dengan alis berkerut. Kakang Mas, apakah yang menjadi pikiranmu hanya tombak pusaka itu saja? Jadi kedatanganmu ini bukan sengaja mencari aku melainkan mencari tombak itu kedua-duanya, dia jeng. Tombak pusaka itu amat penting bagi kami, dan harus ku kembalikan kepada ayahku. Dimanakah pusaka itu? Dia jeng Wulan Sari pusaka itu disimpan oleh yang, eh, oleh kicucut kalasek ti gadis itu membohong. Ia sudah tahu bahwa pusaka itu oleh kakeknya diberikan kepada Seng Prabu Jaya Katuang, akan tetapi ia pun sudah bersumpah, seperti semua pejabat di Kediri, untuk tidak membocorkan hal itu. Setelah beberapa tahun menghambakan diri di istana itu, ia merasa suka dan timbul kesetiaannya, maka ia pun tidak mau membocorkan rahasia itu. Bagaimanapun juga, bukan ia yang menyerahkan pusaka itu kepada Raja Kediri, melainkan kicucut kalasek ti. Ah, Nur setah nampak menyesal. Dia percaya kepada keterangan Wulan Sari itu. Kalau aku tahu begitu, tentu takkan ku lepaskan dia yang sudah tidak berdaya menggelepak di dalam goa itu, sudahlah, kakang mas. Sekarang yang terpenting adalah menemui ayah ibuku. Tentang tombak pusaka itu, kita bicarakan kelak saja karena pada saat itu tidak mungkin menjumpai kicucut kalasek ti untuk minta kembali ki ageng pejanir mala, terpaksa Nur setah tidak membantah lalu menemani gadis itu pergi ke Singosari. Tidaklah sukar bagi mereka untuk mencari rumah kediaman Senopati Medang Dangdi di kota Raja Singosari. Ki Medang Dangdi melupakan seorang di antara para Senopati yang terkenal, apalagi baru saja dia pulang memimpin pasukan yang menang perang. Sungguh merupakan pertemuan yang amat mengharukan dan juga mengembirakan yang terjadi di pagi hari itu di rumah kediaman Senopati Medang Dangdi. Begitu bertemu, Bulan Sari dan ibunya saling tubruk dan saling rangkul sambil menangis, tanpa kata-kata, ibu dan anak ini sudah saling mengenal walaupun ketika berpisah dahulu, usia Bulan Sari baru 10 tahun dan kini gadis itu sudah berusia hampir 25 tahun. Kan jeng ibu, Bulan. Bulan Sari anakku, setelah bertangis-tangisan dengan ibunya, Bulan Sari lalu menyembah ayahnya yang juga merangkulnya. Ayah ini memandang puterinya penuh perhatian, lalu tertawa girang. Wah, wah, engkau sudah begini besar, anakku. Sudah menjadi seorang gadis dewasa dan nampak gagah perkasa. Anak Mas Nur Setah sudah menceritakan bahwa engkau kini memiliki kesaktian yang hebat mereka duduk di ruangan sebelah dalam. Nur Setah juga diajak masuk dan suami istri itu menganggap Nur Setah seperti keluarga sendiri. Ketika mendengar bahwa puterinya kini menjadi pengawal istana di Daha, Ki Medang Dangdi mengangguk-angguk. Tidak ada salahnya menjadi pengawal istana Daha, apalagi kepala pengawal istana, pangkat itu cukup terhormat dan kerajaan Daha juga merupakan kerajaan keluarga Singosari dan juga mengakui kekuasaan Singosari. Akan tetapi, setelah kita berkumpul, engkau harus melepaskan pekerjaanmu itu, Nini, dan tinggal bersama ayah ibumu di sini memang seharusnya begitu. Usiamu sudah cukup dewasa, Nini, dan di sini, sudah ada. Anak Mas Nur Setah, calon suamimu, mau tunggu sampai kapan lagi? Engkau pulanglah dan kita segera mempersiapkan pernikahan kalian ayah, kan jeng ibu. Mulan Sari memeluk ibunya dengan sikap manja. Hatinya senang sekali melihat ayah ibunya agaknya sudah tahu akan percintaannya dengan Nur Setah dan agaknya menyetujuinya. Sejenak ia teringat akan Pertiwi, akan tetapi ingatannya itu tidak menggelisahkan hatinya. Kini, Pertiwi tidak merupakan saingan lagi. Bukankah gadis dusun itu telah ternoda dan sudah pasti Nur Setah tidak akan mau memperistrinya setelah dia mendengarkan hal itu? Melihat kemanjaan Wulan Sari, Ki Medang Dangdi dan istrinya tersenyum penuh kebahagiaan, sedangkan Nur Setah hanya termenung. Harus diakuinya bahwa cintanya terhadap Wulan Sari tidak pernah berubah, bahkan makin mendalam. Akan tetapi juga dia tetap memegang kesetiaannya terhadap tunangannya, Pertiwi. Akan tetapi, bagaimana mungkin dia tega merusak kebahagiaan keluarga yang baru saja berkumpul ini dengan penolakannya? Maka dia punam saja, hanya menundukan muka, Ya, aku sudah mendengar dari ibumu tentang anak Mas Nur Setah, anakku. Memang dia pantas menjadi suamimu, dia gagah perkasa, tampan dan berbudiluhur, Ah, ya, aku dulu memberitahu kepadamu bahwa selain itu semua, dia pun berdarah bangsawan. Ayahnya adalah seorang pangeran mendengar ini, Baik Ki Medang Dangdi maupun Wulan Sari terkejut karena Wulan Sari sendiri baru sekarang mendengar akan hal itu. Putera pangeran kiranya, Siapakah hayahnya itu tanya Ki Medang Dangdi? Istrinya tersenyum. Engkau juga mengenalnya, kakang Mas. Mendiang afahnya adalah pangeran Panci Hardoko dari Daha, Ah, Ki Medang Dangdi nampak terkejut sekali. Benar, kata istrinya yang tetap gembira, mengira bahwa suaminya terkejut dan gembira, sayang bahwa pangeran itu telah meninggal, dan menurut cerita anak Mas Nur Setah, ketika masih kecil sekali oleh ayahnya dia diberikan kepada Mendiang Ki Bayaraja yang dulu memberontak itu, dan dari Mendiang Ki Bayaraja lalu diserahkan kepada Ki Baka yang gagah perkasa, nanti dulul tiba-tiba Ki Medang Dangdi berseru dan dalam suaranya terkandung kekerasan yang mengejutkan istrinya dan juga Wulan Sari memandang ayahnya, bahkan Nur Setah mengangkat muka memandang senopati itu. Senopati itu bangkit dari kursinya dan wajahnya berubah merah sekali, nampaknya seperti orang marah sehingga mengejutkan mereka bertiga. Kenapa, Kang Jeng Ama Wulan Sari bertanya heran? Anak Mas Nur Setah, tahukah kau siapa ibu kandungmu? Pertanyaan ini terdengar agak kaku, tidak ramah seperti tadi sehingga Nur Setah memandang heran. Dia menggeleng kepalanya. Saya tidak tahu, Kang Jeng Paman. Ayah Baka sendiri juga tidak tahu siapa ibu kandung saya, sedangkan Ki Baya dan ayah kandung saya sudah meninggal sehingga tidak ada seorangpun yang dapat memberi keterangan siapa ibu saya akan tetapi aku tahu. Aku tahu siapa ibu mula adalah seorang tokoh golongan sesat dari Pasundan, namanya terkenal sekali, yaitu Nidede Sawitri Ah, tentu saja Nur Setah terkejut bagaikan disambar petir. Dia melompat berdiri dan matanya terbelalak. Memandang kepada Ki Medang Dangdi. Tentu saja dia terkejut mendengar bahwa ibu kandungnya adalah Nidede Sawitri, wanita iblis itu yang pernah bersama gagak kulung nyaris membunuhnya kalau saja dia tidak ditolong oleh panembahan sidik dan nasura. Wanita iblis yang amat jahat dan keji itu ibu kandungnya? Tidak mungkin, dia berteriak, wajahnya berubah pucat lalu merah sekali. Lebih baik dia tidak mempunyai ibu kandung daripada ibu kandung seorang wanita iblis seperti Nidede. Nidede Sawitri. Aku masih ingat benar akan semua peristiwa itu, kata Pulaki Medang Dangdi seperti kepada diri sendiri, matanya termenung memandang jauh. Kami sama-sama masih muda, Pangeran Panji Hardoko dan aku, kami bersahabat dan aku kagum dan suka kepada bangsawan yang berbudi baik dan tidak sombong itu. Sayang, dia tergila-gila kepada seorang wanita cantik, yang bukan lain adalah Nidede Sawitri, wanita muda yang cantik menarik, tokoh dari Pasundan yang agaknya memang dikirim oleh Kerajaan Pasundan untuk memata-mata Singosari dan Daha. Hubungan antara mereka akrab dan mesra, bahkan Nidede Sawitri lalu menjadi seorang selir dari Pangeran yang belum menikah itu. Dan hubungan itu membuahkan lahirnya seorang anak laki-laki. Akan tetapi, agaknya Nidede Sawitri merasa bosan kepada Seng Pangeran yang mulai sakit-sakitan, bahkan mungkin karena tugasnya selesai, pada suatu hari ia meninggalkan Pangeran Panji Hardoko dan anaknya, tanpa pamit. Hal ini, mengguncang batin Pangeran yang sudah lemah itu. Dan itulah sebabnya mengapada menyerahkan puteranya kepada Kibaya yang pada waktu itu juga merupakan seorang kepercayaan Seng Pangeran. Tak lama sesudah menyerahkan puteranya, dia pun meninggal dunia. Agaknya, kepergian Nidede Sawitri yang sesungguhnya amat dicintanya itu telah menghancurkan hatinya dan membuat penyakitnya menjadi semakin parah. Nah, itulah yang ku ketahui dan kalau kau ini putera Mendiang Pangeran Panji Hardoko yang diberikan kepada Mendiang Kibaya, maka kaulah putera kandung Nidede Sawitri. Ah, Nur Seta tidak dapat berkata-kata, kepalanya seperti tiba-tiba menjadi pening. Aku adalah seorang yang biasa bersikap terus terang dan jujur, anak Mas Nur Seta. Oleh karena itu, setelah mengetahui bahwa kau adalah anak kandung Nidede Sawitri, terpaksa aku menyatakan bahwa hubunganmu dengan puteri kami Wulan Sari harus putus sampai di sini saja, karena tidak mungkin kami mengizinkan puteri kami menjadi mantuni Nidede Sawitri Kanjeng Rama, Wulan Sari berseru kaget. Nanti dulu kata Warsiem yang juga terkejut sekali mendengar ucapan suaminya. Andai benar dia putera Nidede Sawitri, lalu mengapa? Apa salahnya dia menjadi suami Wulan Sarihem? Engkau belum tahu siapa itu Nidede Sawitri, istriku. Dan engkau pun belum tahu, anakku. Dengarlah kalian baik-baik, Nidede Sawitri adalah seorang wanita iblis, seorang tokoh jahat yang amat keji, kejam dan cabul. Entah berapa banyak orang yang tewas di tangannya tanpa sebab, orang-orang tidak berdosa. Dan entah berapa ratus banyaknya pria yang menjadi korban kecabulannya, banyak pula yang dibunuh kalau tidak mau menuruti kehendaknya. Ia cabul dan kotor, lebih hina daripada seorang perempuan pei acurah, istrinya berseru. Kanjeng Rama, Wulan Sari juga kembali menjerit. Agaknya anak mas Nur setah sudah tahu orang macam apa adanya Nidede Sawitri. Coba jawab sejujurnya, anak mas. Tidak benarkah apa yang kukatakan mengenai diri Nidede Sawitri tadi? Nur setah tidak menjawab, hanya mengangguk karena memang dia pun tahu orang macam apa adanya Nidede Sawitri. Ah, kalau begitu, tidak mungkin anakku menjadi mantu wanita semacam itu teriak Warsiem. Wulan Sari, engkau tidak boleh menjadi istri Nur setah. Aku tidak sudi berbesan dengan seorang wanita cabul, seorang tokoh sesati yang rendah budi dan tak tahu malu dipat dibayangkan betapa sakit rasa hati Nur setah. Kalau benar dia putraki di Nidede Sawitri, wanita iblis yang amat jahat itu, kalau memang benar demikian, salahkah dia? Namun, dia masih dapat menguasai dirinya dan berkata dengan suara mengandung kegetiran, Kanjeng Paman Medang Dangdi dan Kanjeng Bibi Warsiem harap kau berdua tenang dan tidak khawatir. Memang saya akui bahwa saya mencinta di Ajeng Wulan Sari, akan tetapi aku tidak dapat menjadi suaminya, karena saya telah dijodohkan dengan seorang gadis lain. Karena itu, jangan khawatir, kau berdua tidak akan berbesan dengan ibuku, wanita yang jahat itu. Saya mohon pamit. Dia Jeng Wulan Sari, selamat tinggal dan maafkan semua kesalahanku. Dia Jeng berkata demikian, Nur setah mengerahkan kepandainya dan sekali meloncat, tubuhnya berkelebat keluar dari rumah gedung itu. Kakang Mas Nur setah, Wulan Sari mengeluh dan gadis ini pun menutupi mukanya, menangis. Biasanya, Wulan Sari jarang bahkan hampir tidak pernah menangis. Semenjak menjadi murid kicucut kalah sekti, hatinya telah mengeras. Akan tetapi kini ia merasa amat duka dan sengsara kehilangan pria yang dicintanya, maka tidak dapat ia menahan dirinya dan menangis. Ketika ayah dan ibunya merangkul dan mencoba untuk menghiburnya, tiba-tiba Wulan Sari menepiskan tangan mereka, meloncat berdiri dan sambil menyusut air matanya, ia memandang ayah bundanya itu dengan metu berang. Kan Jeng Ama dan Kan Jeng Ibu mendatangkan perasaan bahagia dalam hatiku karena pertemuan antara kita, akan tetapi juga mendatangkan perasaan duka dengan sikap menolak Kakang Mas Nur setah. Biarlah saya akan kembali ke daha dan melupakan semua ini setelah berkata demikian, gadis yang merasa hancur hatinya karena perpisahannya dengan Nur setah itu juga mempergunakan ilmunya, meloncat dan berlari keluar gedung dan meninggalkan tempat itu. Wulan Warsiem berseru memanggil, akan tetapi anaknya tidak menjawab dan karena tidak kuasa mengejar, wanita ini terkulai dan menangis dalam pelukan suaminya yang menghiburnya. Sudahlah, dia Jeng. Lebih baik begitu, biar ia kembali ke daha dan melupakan kedukaan dan kekecewaannya, lebih baik begitu daripada ia menjadi istri puterani di desa Witri. Bagaimanpun juga, ia adalah anak kita. Kelak kalau rindu, kita dapat mencarinya dikediri dan tentu sekali waktu ia akan kembali ke sini menengok kita Warsiem hanya terisak, akan tetapi dapat menerima hiburan suamin fa. Bagaimanapun juga, ia tidak rela kalau anaknya harus menjadi mantu seorang wanita iblis seperti Nidedeh Sawitri yang hebarnya amat jahat dari keji, juga berwatak hina dan rendah itu Nur setah berlari cepat meninggalkan Singosari. Hampir saja dia lupa diri saking hebatnya guncangan batin yang dirasakannya ketika dia mendengar bahwa ibu kandungnya adalah Nidedeh Sawitri lakan tetapi, dia segera dapat menguasai dirinya, dapat membuka matu dan menghadapi kenyataan dengan sewajarnya, betapapun pahit dan menyakitkan adanya kenyataan itu. Kini dia berjalan menuju ke Gunung Kelut yang sudah nampak di depannya. Dia harus menerima kenyataan. Kalau memang benar dia puterani Dedeh Sawitri, mengapa dia harus kecewa, mengapa dia harus berduka, atau merasa malu? Ini merupakan kenyatakan dan tidak ada kekuatan apapun di dunia ini yang mampu merubah kenyataan. Baik buruk hanya penilaian. Dia harus berani menghadapi kenyataan itu, tanpa menilainya. Dia akan menghadapi bakal lebih dulu, menjenguk orang tua itu yang tentu merasa gelisah sekali karena selama hampir lima tahun dia pergi tanpa berita. Setelah itu, barulah dia akan mencari kicucut kalaseti kalau perlu ke goa di tebing itu, entah dengan care bagaimana nanti, untuk meminta kembalinya tombak pusak kaki ageng terjanir malah. Membayangkan wajah ayah angkatnya itu, timbul perasaan rindu di hatinya. Entah bagaimana, setelah dia mendengar bahwa ibu kandungnya adalah Nidideh Sawitri, perasaan cintanya terhadap Kibaka menjadi semakin mendalam. Betapa luhur budi ayah angkatnya itu. Maka Nur Seta lalu cepat-cepat mempergunakan kepandainya berlari seperti terbang mendaki gunung Kelut, menuju ke padepokan Kibaka. Akan tetapi, setibanya di pondok yang menjadi padepokan Kibaka, Nur Seta termangu-mangu memandang pondok yang kosong. Agaknya sudah lama pondok itu ditinggalkan, nampak terlantar, bahkan ladang di belakang pondok pun kini penuh dengan rumput dan semak-semak, tanda bahwa tidak dirawat sejak lama. Nur Seta termenung. Kibaka sudah pergi? Pindah? Ataukah sudah tidak ada lagi, sudah meninggal dunia? Alisnya berkerut membayangkan kemungkinan terakhir itu. Dia harus mencari keterangan dan dia tahu kemana harus bertanya. Ke dusun. Sintren, di rumah Pertiwi. Maka dia pun cepat menuruni lereng Kelut dan menuju ke dusun Sintren. Raden Nur Seta, Kipurwoko menyambut kedatangan Nur Seta dengan seruan kaget. Nur Seta melihat wajah Kipurwoko nampak tua dan sinar matanya suram, wajahnya buram tanda bahwa orang ini telah menderita tekanan batin dan berada dalam duka. Hatinya semakin tidak enak maka segera dia bertanya. Paman Purwoko, saya tadi naik ke atas akan tetapi pada pokan ayah baka kosong dan ayah angkatmu itu telah pergi beberapa tahun yang lalu, ikut dengan panembahan sidik dan asura. Raden legalah rasa hati Nur Seta, wajahnya berseri dan dia pun ingat akan basa-basi lagi. Bagaimana kabarnya, Paman? Baik-baik saja, bukan? Dan bagaimana dengan Bibi, dan dengan diajeng Pertiwi mendengar disebutnya nama putrinya, Kipurwoko memejamkan kedua matanya. Kami, kami baik-baik saja, tapi, tapi Pertiwi, ah, dia tidak dapat melanjutkan kata-katanya dan matanya tetap terpejam. Paman, apa yang terjadi dengan diajeng Pertiwi? Kenapa ia hati Nur Seta terasa tidak enak sekali? Teringatlah dia akan pertemuannya terakhir dengan tunangannya itu, di pagi hari pada saat dia akan meninggalkan Gunung Kelut. Pada waktu itu, dia berterus terang kepada Pertiwi bahwa dia tidak mencinta calon istrinya itu walaupun tidak akan setia kepadanya. Terbayang kembali ketika gadis itu lari sambil menangis, maka kini melihat sikap dan mendengar kata-kata Kipurwoko, dia merasa gelisah dan tegang sekali. Kipurwoko menuding ke arah belakang rumah. Ia berada di gubuk, di kebun belakang, kau temulah ia dan bicara saja sendiri, Raden. Diam-diam Nur Seta terkejut. Dia tahu bahwa tentu Pertiwi merasa kecewa dan berduka karena dia berterus terang dahulu Titu, akan tetapi sama sekali tidak menyangka bahwa kedukaan itu akan membuat Pertiwi hidup menyendiri di dalam sebuah gubuk di kebun belakang. Maka dia pun bergegas pergi ke kebun belakang, nampak sebuah gubuk sederhana di belakang, agak jauh dari rumah Kipurwoko, menyendiri dan terpencil. Hatinya diliputi keharuan dan dia pun cepat menghampiri gubuk itu. Dia jeng Pertiwi, dia memanggil dari luar gubuk. Aku Nur Seta datang berkunjung, dia jeng diri dalam gubuk terdengar oleh Nur Seta suara tertahan, lalu disusul isak tertahan, dan keluarlah Pertiwi dari dalam gubuk itu. Nur Seta terkejut melihat gadis itu kini menjadi kurus, dan begitu keluar dari dalam gubuk, Pertiwi lari menghampiri Nur Seta lalu menjatuhkan diri berlutut sambil menangis. Nur Seta menarik napas panjang. Dia merasa terharu sekali, kasihan kepada gadis ini. Namun, betapapun juga hatinya lega melihat gadis itu dalam keadaan sehat selamat walaupun kurus. Dia jeng Pertiwi, tenanglah. Mari kita bicara yang baik. Kenapa engkau menangis? Dan mengapa pula engkau berada di gubuk ini, tidak di rumah ayahmu Kakang Mas Nur Seta, hanya kaulah. Yang kutunggu, sekarang setelah kau. Datang, aku, aku rela untuk mati, ia tidak dapat melanjutkan kata-katanya dan menangis lagi terseduh Sedan. Tentu saja Nur Seta terkejut bukan main. Dia membungkuk, memegang kedua pundak gadis itu, menariknya berdiri lalu mengajak gadis itu duduk di atas bangku di depan gubuk. Bagaikan orang yang kehilangan semangat Pertiwi menurut saja. Mereka duduk di atas bangku bambu, berdampingan. Nah, sekarang keringkan air matamu dan ceritakanlah, apa maksud ucapanmu tadi, dia jeng. Nur Seta berhenti sebentar, lalu melanjutkan, apakah karena bertahun-tahun ini aku tidak memberi kabar kepadamu? Percayalah, hal itu tidak ku sengaja, dia jeng, aku tidak berdaya. Setelah sekarang aku dapat datang, aku pasti akan segera menemui ayahku untuk melaksanakan pernikahan kita. Aku pun sedang mencarinya dan ingin bertanya kepada keluargamu di mana adanya ayahku. Ayahmu memberitahu bahwa dia pergi bersama Eyang Panembahan Sidik dan Asura, maka sekarang aku akan menyusul ke sana dan akanku minta agar pernikahan kita segera dilangsungkan. Nur Seta bicara seperti itu karena dia ingin menebus kesalahannya yaitu menyakiti hati gadis itu ketika dia mengaku mencinta gadis lain. Akan tetapi, mendengar ucapannya itu, Pertiwi bahkan menangis semakin sedih, sampai sesenggukan. Tidak, Kakang Mas, tidak, aku tidak mungkin menjadi istrimu, tidak mungkin, Nur Seta mengerutkan alisnya. Gidis ini tentu merasa sakit hati sekali mendengar bahwa dia tidak mencintanya, melainkan mencinta gadis lain. Dia jengk Pertiwi, apakah engkau demikian sakit hati karena pengakuanku ketika aku hendak pergi dahulu itu? Maafkan kalau begitu, karena aku tidak ingin membohongimu, tidak ingin berpura-pura kepada gadis yang ku sayang dan ku kasihani tidak, Kakang Mas, bukan karena itu. Aku, aku tidak patut menjadi istrimu, aku hanya akan menyeretmu ke lembah penghinaan, aku hanya akan mendatangkan aib. Aku, aku telah ternoda, Kakang Mas Nur Seta, kalimat terakhir ini seperti jerit yang keluar dari lubuk hatinya. Dia jengk Pertiwi. Apa, apa maksudmu? Pertiwi menangis sampai menggugup, baru ia dapat menjawab setelah beberapa lamanya. Aku, aku bukan perawan lagi, Kakang Mas, aku, aku telah menyerahkan diri kepada pria lain, dia jengk Pertiwi. Engkau, engkau tidak setia kepadaku Pertiwi mengangguk sambil menangis. Ya, begitulah, karena itu aku tidak berharga menjadi istrimu, Kakang Mas. Karena itu aku mengasingkan diri agar lain orang tidak ada yang ternoda oleh kotoran yang menempel padaku. Engkau nikahilah saja gadis yang kau cinta itu, Kakang Mas, ia, ia cantik jelita dan pantas menjadi istrimu, Nur Seta mengerutkan alisnya. Hem, engkau cemburu lalu engkau menyerahkan diri kepada pria lain Pertiwi menangis dan tidak menjawab, tangisnya semakin menggugup ketika Nur Seta meloncat pergi meninggalkannya. Ia sengaja bersikap demikian agar Nur Seta marah dan membencinya. Biarlah pemuda yang tidak mencintanya itu menikah dengan gadis yang dicintanyalah sendiri harus mengalah, ia bahkan harus menghukum diri sendiri karena bagaimanapun juga, ia ternoda bukan karena diperkosa, melainkan karena ia menyerahkan diri dengan sukarela, karena ia lemah. Ada dua hal yang mendorongnya sengaja bersikap demikian untuk membuat pemuda itu meninggalkan dirinya, pemuda yang sesungguhnya amat dicintanya. Pertama, pemuda itu tidak mencintanya, maka orang yang dicintanya itu hanya akan hidup menderita batin saja kalau sampai menikah dengannya, dan kedua, ia akan selalu rendah diri dan tak berharga setelah ternoda kalau sampai menjadi istri Nur Seta. Ia tahu bahwa seorang pemuda seperti Nur Seta akan memegang janji, setia sampai mati walaupun tidak ada cinta, dan satu-satunya jalan hanyalah memperlihatkan sikap seperti tadi, agar Nui Seta membencinya, dan agar perjodohan di antara mereka diputuskan saja. Tanpa pamit lagi kepada orang tua Pertiwi, Nur Seta meninggalkan Gunung Kelut dan langsung saja dia melakukan perjalanan cepat ke selatan, kepada pokan panembahan Sidik dan Nasura di Teluk Perigi Segorowedi. Pada saat pemuda itu melakukan perjalanan cepat dan sudah mendekati daerah Teluk Perigi, panembahan Sidik dan Nasura dan Kibaka sedang duduk bersantai di luar pondok, duduk bersilah di atas dua buah batu datar sambil bercakap-cakap. Biasanya, pada saat-saat seperti ini, di waktu menjelang senja, kesempatan bersantai itu dipergunakan oleh Seng Panembahan untuk bicara tentang kehidupan dan dari percakapan ini Kibaka menimba kesadaran yang banyak dan mendalam. Akan tetapi pada sore hari itu, Seng Panembahan nampak gembira dan wajahnya berseri-seri. Kibaka juga merasakan kegembiraan ini. Hawa amat sejuk dan warna langit di barat nampak amatlah indahnya, penuh awan yang keperakan dibentuk oleh sinar matahari yang mulai mengendur, siap untuk tenggelam di barat. Alangkah nyaman sore ini, demikian Seng Panembahan berkata. Saya pun merasakan hal itu, Paman Panembahan. Rasanya nyaman dan menyenangkan sekali tak lama kemudian, dari jauh nampak bayangan Nursetta yang berlari cepat menuju ke tempat itu. Raden Nursetta, Kibaka berseru gembira bukan main. Panembahan Sidik dan Nasura tersenyum pula dan pada saat mati mereka saling bertemu Taulah Kibaka bahwa kakek tua rentai tugaknya sudah tahu bahwa pertanda ada hubungannya dengan kemunculan Nursetta ini. Ayah, ayang. Saya mengatur salam hormati, Nursetta sudah menjatuhkan diri berdiri di depan mereka dan menyembah. Bagaimanapun juga, hati pemuda ini diliputi keharuan. Kedua orang itu telah nampak tua. Panembahan Sidik dan Nasura memang telah berusia kurang lebih 80 tahun, sedangkan Kibaka sendiri juga sudah 70 tahun usianya. Jagat Dewa Batara, Kulub Nursetta, akhirnya kau datang juga. Ayahmu dan aku seringkali bertanya-tanya dalam hati, apa yang telah terjadi denganmu maka selama bertahun-tahun kau tidak pernah pulang. Benar sekali ucapan Paman Panembahan, Raden. Kemana saja kau pergi dan apa yang telah terjadi tanya Kibaka. Nursetta lalu menceritakan semua pengalamannya, betapa ketika dia mencari Wulansari untuk meminta kembali tombak pusaka, dia diserang oleh Kicucut Kalasekti sehingga jatuh terjungkal ke bawah tebing curam dan betapa dia bertemu dengan ibu kandung Wulansari. Semua dia ceritakan dengan jelas sampai pertemuannya terakhir dengan keluarga atau ayah Bunda Wulansari di mana dia mendapat keterangan bahwa ibu kandungnya adalah Nidideh Sawitri. Jagat Dewa Batara, Kibaka berseru dengan terkejut bukan main sedangkan Panembahan Sidik dan Nasura hanya mengelus jenggotnya sambil tersenyum, Nidideh Sawitri. Ah, aku hanya pernah mendengar bahwa ia menjadi selir seorang pangeran didaha, akan tetapi sama sekali tidak mengira bahwa kau adalah puteranya. Inilah hal yang menghancurkan perasaanku dan membuat hatiku menjadi bimbang sekali. Ayah, Nursetta mengeluh. Hem, Kulupra dan Nursetta, mengapa terluka? Mengapa bimbang? Bukan kehendakmu dilahirkan di dunia ini, dari ibu yang manapun juga tiba-tiba Panembahan Sidik dan Nasura. Berkata dan ucapan ini sungguh mengejutkan dan menyadarkan Nursetta sehingga serta merta dia pun menyembah. Maafkan saya, Eyang. Saya sesat dan keliru, dan terima kasih atas peringatan Eyang dengan suara ringan karena beban batin itu telah lenyap seketika oleh ucapan Seng Panembahan, Nursetta melanjutkan ceritanya sampai pertemuannya dengan Pertiwi. Di sini dia menarik napas panjang, mohon nasihat Eyang dan Ayah, apa yang harus saya lakukan sekarang? Dia jeng Pertiwi agaknya sudah tidak mau lagi menjadi istri saya, dan terus terang saja, saya pun sejak dahulu tidak ada rasa cinta kepadanya. Cinta saya hanya terhadap dia jeng Wulan Sari, akan tetapi dengan ia pun agaknya tidak berjodoh, apalagi Ayah Bundanya kini tidak setuju ki baka menarik napas panjang. Sekarang aku pun menyadari bahwa jodoh ditentukan oleh Seng Hyang Widiwasa, anakku. Kalau Nini Pertiwi memang tidak menghendaki perjodohan itu dilanjutkan, sudahlah. Akan tetapi satu hal perlu kau ketahui, yaitu dalam peristiwa yang menimpa dirinya, jangan sekali-kali menyalahkan Nini Pertiwi Nur setelah mengangkat muka menatap wajah Ayah. Angkatnya. Akan tetapi, Ayah, menurut. Keterangan dia jeng Pertiwi sendiri, ia, ia telah menyerahkan dirinya kepada pria lain. Ia telah, melanggar susila, tidak setia terhadap pertunangan kami ki baka tersenyum. Agaknya Nini Pertiwi memang terlalu menyalahkan diri sendiri, atau hal itu dilakukannya agar mendapat alasan bagimu untuk memisahkan diri dan memutuskan ikatan. Sesungguhnya, ia menjadi korban. Kekejian seorang yang amat jahat, Anakku, apakah ia tidak menceritakan siapa yang telah menodainya Nur setelah menggeleng kepala? Tadinya dia memang sama sekali tidak ingin mengetahui pria mana yang telah menerima penyerahan diri tunangannya itu. Dia adalah gagak ulung ahaha, Nur setelah terkejut bukan main, matanya terbelalak lebar dan mukanya berubah merah. Apa, apa yang sesungguhnya telah terjadi, Ayah? Bagaimana tokoh sesat yang keji itu dapat menjadi pria yang dipilih di ajang Pertiwi bukan dipilih, Anakku. Pada pagi hari itu, setelah Hengkau berakat, gagak ulung membergunakan sihir, memikat dan membawa pergi Pertiwi dan dengan ilmu hitamnya, dengan guna-guna dan pengasihan, dia berhasil membuat Nini Pertiwi tidak berdaya. Kalau tidak ada aku, tentu Ayah Nini Pertiwi sudah dibunuh pula oleh penjahat itu Ki bakal lalu menceritakan apa yang telah terjadi. Mendengar ini, Nur setelah mengepal tinju. Ayah, aku akan pergi lagi. Akanku cari gagaku ulung sampai dapat, akanku hancurkan dia. Dan aku pun akan pergi mencari Ki cucut kalah sekti, akanku paksa dia menyerahkan kembali Ki ageng terjanir. Malah nanti dulu, Raden. Harap jangan terburu nafsu dan tanyakanlah dulu kepada ayahmu, karena segala hal yang dilakukan tergesa-gesa dan didorong oleh nafsu amarah dan dendam, sungguh tidak baik akibatnya ayah, mohon petunjuk kata Nur setah. Sadu, 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 panembahan sidik dan asura yang sejak tadi dia mendengarkan saja, kini mengangkat kedua tangan ke depan dah seperti berdoa. Benar apa yang dikatakan ayahmu baka, kuluk. Apa yang terjadi pun terjadilah. Tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang mampu merubah apa yang telah dan sedang terjadi, sedangkan apa far akan terjadi tidak terlepas dai pada perbuatan kita sekarang. Jangan mencoba menjadi hakim mewakili kekuasaan sengh yang pamungkas, anger, perbuatan yang didorong dan dapi merupakan perbuatan jayat pula. Orang berdosa akan menerima hukumannya sendiri, entah dari mana datangnya terima kasih. Ayang, kalau begitu, saya tidak akan pergi dan sengaja mencari gagak ulung, akan tetapi saya akan pergi untuk merampas kembali tombak pusaka, ku kira belum waktunya, anger. Agaknya sudah digariskan oleh yang maha kuasa bahwa tombak pusaka itu masih belum kembali ke tangan yang berhak. Waktunya belum tiba. Akan terjadi perubahan besar sekali di tanah air kita, pergolakam yang bukan main hebatnya. Nampaknya satu hal yang terjadi amat merugikan, namun sesungguhnya tidak, karena segala peristiwa mengandung hikmah. Yang nampak merugikan mungkin hanya merupakan jalan untuk mendatangkan keuntungan, yang nampaknya buruk menyembunyikan sesuatu yang amat baik. Bahkan kan jamu itu pahit sekali namun mengandung manfaat yang amat besar. Karena itu, kalau kau dapat menerima nasihatku, tunggulah di sini dan memperdalam lemhu agar kelak, di saatnya yang tepat, dapat kau pergunakan untuk Nusa dan bangsa yang, mohon tanya, apa arti fa semua yang yang gambarkan tadi? Apa yang akan terjadi di tanah air kita? Dan Nur setelah bertanya, merasa betapa tengkuk Nfa meremang, kakek itu seperti sadar dari keadaan termenung dan dia memandang wajah pemuda itu, tersenyum. Aku ini manusia biasa, tanpa kekuasaan Tuhan yang maha kasih tidak akan mampu berbuat sesuatu. Oleh karena itu, bagaimana aku berani membuka rahasianya? Sadu, sadu, sadu. Setelah berkata demikian, kakek itu duduk bersila, diam tak bergerak dan kedua matanya terpejam. Melihat ini, Ki bakal lalu. Menyentuh lengah Nur seta dan diajaknya pemuda itu berjalan-jalan di tepi laut Kidul yang sedang bergelora, patuhi saja nasihat ayamu, Raden. Yang penting, engkau memperdalamimu di sini agar kelak dapat kau pergunakan untuk membela Nusa bangsa. Ingat, sejengkal tanah sepercik darah. Agaknya akan terjadi peristiwa hebai mengenai Singosari dan Kelak. Harus kau pertahankan tiap jengkal tanah dengan tiap percik darah kalau perlu. Mungkin sekali pergolakan yang digambarkan oleh paman panembahan ada hubungannya pula dengan lenyapnya tombak pusak kaki ageng kejanir malah. Juga, engkau baru saja pulang setelah pergi selama lima tahun, engkau baru saja mengalami guncangan lahir batin, perlu menenteramkan batin di sini, angger. Taatilah petunjuk eyangmu. Kalau saatnya tiba, tentu eyangmu akan inemberi petunjuk pula. Sebagai seorang satya, tentu saja engkau tidak boleh tinggal diam, siap untuk mempertahankan setiap jengkal tanah air dengan setiap percik darahmu. Baiklah, ayah. Saya akan mentaati semua petunjuk eyang dan ayah kata pemuda itu dengan patuh. Bagaimanapun juga, dia memang baru saja mengalami guncangan batin yang hebat, yaitu persoalannya dengan wulan sari, kemudian dengan pertiwi, lalu kenyataan tentang ibu kandungnya, tentang gagak ulung yang menodai tunangannya. Kalau menuruti nafsu, tentu dia ingin sekali menghadapi semua itu dengan kekerasan, ingin dia menghancurkan gagak ulung, ingin dia menjumpai ni di desa witeri yang ternyata ibu kandungnya entah apa yang akan dilakukannya kalau ia berhadapan dengan wanita itu. Ingin dia merampas kembali tombak pusak kaki ageng terjanir malah. Ingin pula minta keputusan wulan sari tentang cinta kasih mereka, dan ingin pula dia menjumpai pertiwi dan minta maaf karena ternyata gadis itu tidak berdosa seperti yang semula diduganya. Akan tetapi, kalau dia menurutkan semua keinginan itu, batinnya akan semakin kacau. Dia membutuhkan ketenteraman. Ketenangan dan agaknya panembahan sidik dan asura merasa perlu agar dia memperdalam ilmu-ilmunya, mungkin untuk menghadapi peristiwa besar yang agaknya akan terjadi di tanah airnya. Maafkan saya, Kanjeng Rama. Bukan maksud saya hendak membantah pendapat paduka. Akan tetapi, bukankah pekerjaan menentang kerajaan Singosari itu amat berbahaya? Hendaknya paduka ingat bahwa di sana masih terdapat orang-orang terkemuka, senopati-senopati yang dikdanya seperti misalnya senopati nambi, lembu sora, lembu pereng, medang dangbi, gajah pagon dan yang lain-lain. Saya khawatir, Kanjeng Rama, bahwa usaha itu akan menemui kegagalan. Demikianlah Wirondaya memperingatkan ayahnya, yaitu Aryawira Raja yang juga dikenai sebagai banyak white, bupati di Sumeneb, Madura. Wirondaya, putra seng bupati itu, adalah seorang pria berusia kurang lebih 35 tahun, bertubuh tinggi kurus dan berkulit hitam manis, sepasang matanya mengandung kecerdikan seperti matahayahnya. Adapun seng bupati Wiraraja memang terkenal akan kecerdikannya. Bupati ini berusia kurang lebih 55 tahun. Tadinya bupati Aryawira Raja adalah seorang yang setia kepada kerajaan Singosari. Akan tetapi, semenjak seng Prabu Kertanagara menjadi raja dan melakukan peremajaan di antara para pejabat tinggi, menggantikan tenaga tua dengan tenaga muda sehingga banyak pembantu setia menjadi sakit hati, maka Aryawira Raja juga diam-diam menaruh dendam kepada seng raja. Dia menganggap bahwa seng Prabu Kertanagara tidak patut menjadi raja, dan dia menginginkan agar seng Prabu Kertanagara jatuh dan kedudukannya diganti oleh orang yang selama ini dikaguminya dan dicalonkannya untuk menjadi raja baru, yaitu seng Pangeran Wijaya. Kesempatan dia nanti-nantikan dan sekarang, dia melihat betapa seng Prabu Kertanagara yang ambisius itu mengirim bala tentaranya kemana-mana untuk menundukkan raja-raja yang tidak mau menakluk kepada kekuasaan Singosari. Banyak hal yang tidak disetujui oleh Aryawira Raja telah dilakukan oleh seng Prabu Kertanagara. Pertama-tama diturunkannya pangkat dan kedudukan patih yang setia dan tua, yaitu Empu Raganata yang dilorot menjadi jaksa di Tumapel, dan diturunkannya pula pangkat Tumenggung Wirakerti yang tua menjadi mantri Angabaya, bahkan Pujanga Santas Merti yang bijaksana mengundurkan diri dan menjadi pertapa daripada mengalami penurunan pangkat yang dianggap penghinaan dan melupakan budi dan jasa. Yang kedua adalah pengiriman bala tentara besar-besaran ke negeri Malayu yang disebut Pamalayu sehingga pengiriman itu sama dengan pengosongan kekuatan dalam negeri yang membahayakan keadaan dan keselamatan negeri sendiri. Ketiga adalah penyerbuan-penyerbuan yang dilakukan sehingga makin melemahkan keadaan dalam negeri, penyerbuan ke Bali dan ke Pasundan. Bahkan Seng Prabu Kertanagara begitu semirononya untuk menghina dan mengusir utusan dari Kulaikan, Raja Tartar yang amat terkenal kekuatannya dari utara itu. Masih belum puas dengan ambisinya, Seng Prabu juga mengirim pasukan untuk menyerang ke Kalimantan. Pengosongan demi pengosongan dalam kerajaan dari pasukan-pasukan pilihan ini membuka kesempatan bagi area wira raja. Maka, pada pagi hari itu, dia memanggil putranya, yaitu Wirondaya, diajak berbincang-bincang mengenai niat hatinya untuk menjatuhkan Seng Prabu Kertanagara, namun Bupati Sumeneb ini memang cerdik sekali, biarpun di dalam kerajaan Singwasari kini kekurangan pasukan, namun dia sendiri masih tidak berani untuk melakukan praberontakan. Tidak, dia tidak sebodoh itu. Dia tidak akan turun tangan sendiri, melainkan hendak meminjam lain tangan, yaitu Seng Prabu Jayakatwang, Raja di Kediri yang di Atabu amat mendendam kepada kerajaan Singwasari, dia sendiri juga. Merasa sakit hati karena diangkatnya dia menjadi Bupati Sumeneb dianggapnya juga merupakan penurunan pangkat atau semacam penyingkiran agar dia berada jauh dari kerajaan. Sekali lagi saya mohonkan Jeng Rama ingat bahwa di sana terdapat pula saudara-saudara saya yang amat sakti mandraguna seperti-seperti Senopati Nambi, Senopati Ronggolawe, cukup, puteraku. Mengagungkan kekuatan musuh berarti melemahkan semangat sendiri. Ketahuilah bahwa aku sama sekali tidak memusuhi kerajaan tidak niyamusuhi para Senopati yang menjadi rekan-rekan, bahkan anak-anakku. Yang ku tentang hanyalah Seng Prabu Kertanagara yang tidak bijaksana. Dia harus dilorot dari singa sana dan sudah sepatutnya singa sari diduduki orang yang lebih tepat menjadi raja, seperti misalnya Pangeran Wijaya. Bupati Arya Wiraraja mengemukakan alasan-alasan yang tepat, sehingga akhirnya Raden Wirondaya, puteranya dapat melihat alasan itu dan membenarkan keinginan ayahnya. Dia pun tidak membantah lagi ketika ayahnya mengakibatkan dia sebagai seorang utusan untuk menyerahkan sepucuk surat dari ayahnya yang ditujukan kepada Seng Prabu Jaya Katwang di Kediri. Memang telah lama terdapat hubungan baik antara Bupati Sumenep ini dengan Raja Kediri. Keduanya memiliki dedam terhadap Seng Prabu Kertanagara. Apalagi Raja Kediri ini, mengingat betapa kerajaan Kediri yang tadinya merupakan kerajaan besar dan berkuasa, dikalahkan dan ditundukan oleh Kenaro Keraja pertama dari Singosari. Biarpun Raja Singosaro kemudian membiarkan keturunan Raja-Raja Kediri untuk melanjutkan pemerintahan mereka dan membiarkan kerajaan Kediri tetap berdiri, namun selama itu kerajaan Kediri menjadi negara taklukan dan hal ini dianggap amat merendahkan martabat Kediri. Seringkali terjadi perundingan antara Aryawira Raja dan Seng Prabu Jaya Katwang, dan tanpa sungkan lagi, Seng Prabu Jaya Katwang menyatakan kebenciannya terhadap kerajaan Singosari dan menyatakan niatnya untuk sewaktu-waktu menggempur kerajaan yang dianggap musuh besar itu. Adanya kenyataan bahwa putranya, yaitu Raden Arda Raja, telah menjadi mantuseng Prabu Kertanagara, tidak mengurangi kebenciannya terhadap kerajaan Singosari. Justru pernikahan antara putranya dan seorang putri Singosari membuktikan kelemahannya karena dia tidak berani mencoba untuk berbesan dengan Raja Singosari. Setelah menerima petunjuk dan juga sepucuk surat dari ayahnya, barangkatlah Raden Wirondaya menuju ke Kediri. Kedatangannya di Istana Seng Prabu Jaya Katwang mendapat sambutan meriah oleh Raja Kediri sendiri dan dia pun dipersilakan masuk ke ruangan dalam dan diterima sebagai seorang tamu agung oleh Seng Prabu Jaya Katwang. Pada saat menerima kunjungan Wirondaya sebagai putra dan utusan Arya Wiraraja, Seng Prabu Jaya Katwang dihadap oleh Kipatih Mundarang, para Senopati Jaranguyang, Bangodoloh, Perutung, Pencok Sahang, Likingkangkung, Kampanis dan beberapa orang Senopati lain yang dipercaya. Raden Wirondaya mengenal mereka semua dan maklum bahwa mereka adalah para ponggawa yang setia dan dipercaya. Oleh karena itu, tanpa ragu lagi dia pun mengaturkan sembah kepada Seng Prabu Jaya Katwang disusul dengan penyerahan sepucuk surat dari ayahnya kepada Raja itu. Seng Prabu Jaya Katwang menerima surat dari sahabatnya itu dengan gembira dan langsung dia membaca surat itu. Sementara itu, Wirondaya beberapa kali melirik ke arah seorang di antara penghadap Seng Prabu Jaya Katwang dan beberapa kali alisnya berkerut. Ponggawa itu belum pernah dilihatnya, agaknya seorang kepercayaan yang baru, akan tetapi ponggawa ini seorang wanita. Seorang wanita muda. Yang amat cantik jelita dan sikapnya gagah perkasa. Gadis itu tidak duduk bersilah di depan Seng Prabu Jaya Katwang seperti para Senopati, juga tidak duduk di samping Raja itu seperti kebiasaan para selir dan dayang, melainkan berdiri tegak di belakang Seng Prabu Jaya Katwang dengan sikap gagah. Lagaknya seperti seorang pengawal pribadi, akan tetapi kalau benar pengawal kenapa seorang wanita. Diam-diam putra Aryawira Raja ini melirik sambil memperhatikan gadis itu. Ia seorang gadis yang cantik manis, berkuyit kuning mulus, sepasang matanya mencorong seperti bintang, hidungnya kecil mancung. Mulutnya amat menggairahkan, dengan bibir yang merah basah tanpa pemerah, dihias lesung pipit di kanan-kiri kalau mulut itu menyungging senyum, dan di atas dahi yang halus bagaikan lilin itu tumbuh sinom yang halus. Bentuk tubuh yang tertutup pakaian yang indah dan ringkas itu menambah daya tariknya. Sesosok tubuh yang padat, ranum, membayangkan kelembutan, kehangatan, namun juga kekuatan tersembunyi. Diam-diam Raden Wiron Daya bertanya-tanya di dalam hatinya, siapa gerangan gadis ini dan apa kedudukannya dikediri. Gadis itu memang benar seorang pengawal-pengawal pribadi Seng Prabu Jaya Katwang yang dipercaya sekali. Namanya adalah Bulan Sari dan Biarpun, ia seorang gadis berusia 24 tahun yang cantik manis, namun dibalik sifat yang menggairahkan hati setiap orang pria itu, tersembunyi kedikdayaan yang akan membuat setiap orang laki-laki menjadi gentar, ia adalah murid seorang yang sakti mandraguna, yaitu Kicucut Kalaseti yang telah dianugerahi pangkat Adipati Satya Negara dan berkuasa di Bendowinangun karena jasa-jasanya. Bahkan bagi Seng Prabu Jaya Katwang sendiri, Bulan Sari bukan hanya dipandang sebagai seorang pengawal pribadi, bahkan juga seorang wanita yang menggairahkan dan pernah raja ke diri ini ingin mempersuntingnya sebagai seorang selir. Namun, Bulan Sari menolak dengan halus walaupun ia akhirnya menjadi seorang pengawal pribadi yang boleh dipercaya, bersambung jilid ke XII, hal yang tdk logis. 1. Bulan Sari memanggil ibunya dengan kanjeng ibu dan kanjeng ama kepada ayahnya. Emangnya orang tuanya seorang Adipati atau Raja II? Nur seta memanggil kanjeng paman kepada Medang Dangdi III. Medang Dangdi tidak mau menerima Nur seta menjadi mantunya, padahal ia pernah bilang, manusia itu dilihat dari hatinya bukan wadaknya. Sedangkan Nur seta adalah seorang ksatia, dan juga ia adalah anak seorang pangeran IV. Cucut memelihara, mengajarkan ilmu kesaktiannya dan menganggap Bulan Sari yang cantik dan seksi SBG cucunya. Padahal cucut adalah penjahat kelamin yang keji dan mungkar.